Apakah itu artinya juga dia adalah lawan yang seimbang untuk seorang Deddy Mahenra Desta? Kok tidak? Kau Dini? Enggak, jangan ngomong seimbang ya? Pasti jauh. Eh, Deddy Mahenra Desta lo ya. Follower gue lebih banyak. Stamina gue juga lebih kuat. Lo mah gak ada apa-apanya dibandingin gue. Eh, Raffi Ahmad. Stamina emang lo lebih hebat. Tapi jam terbang lo gak ada apa-apanya. Ingat, lo emang kaya. Tapi lo gak bisa beli skill. Ah, bodo amat. Masalah skill-skill. Ilmu skill lo boleh lebih banyak. Ilmu kehidupan gue jauh lebih banyak pengalamannya. Yaudah, ayo. Ayo tanding sekarang. Ayo. Yaudah. Ayo kita tanding. Ya, terima kasih untuk Vincent dan Desta dan Finesh, Satan dan semuanya. Karena apa ya, ini kan merupakan satu kolaborasi yang kolaboratif. Kita tahu juga Vincent dan Desta juga kalau bikin sesuatu selalu serius. Dan juga, gue juga terima kasih juga udah diundang. Meskipun nanti kalau seandainya atau gila daripada gue menang, maaf ya. Jadi, kita coba aja. Ini, taruhan ini. Ya, tapi ini kan seneng lah. Kita kalau misalnya sesama media creator, content creator, kita bisa berkolaborasi. Dan kita juga lihat, tiap Vincent dan Desta juga punya isi-isinya yang bagus. Ini juga untuk mensupport teman-teman di dunia tenis. Khususnya untuk arti-arti tenis di Indonesia supaya mereka termotivasi lagi agar tenisnya terusnya udah bagus. Tapi biar bisa keangkat lagi kayak kemarin juga kan dengan adanya tepok guru, buckington, naik lagi kemarin ping pong, bagus juga. Ya, seneng lah kita bisa menjadi bagian dari hajatnya fitness sport ini. Oke. Kemudian bisa, bukan meneran, pastinya gue juga memang ingin menampilkan yang terbaik. Kalau masalah menang kalah itu ya, ya kita lihat nanti lah. Tapi kan setidaknya totalitas gue juga untuk latihan dan lain-lainnya, gue gak pengen juga. Malu maksudnya diundang sama teman yang acaranya serius, dipercaya juga ada sponsor-sponsor bagus. Gue mainnya juga gak total, jadi sejujurnya gue tunjukin bahwa tiga bulan belakangnya ini gue latihan serius, karena maksudnya gue menunjukin totalitas itu kan gue menghargai diundang mereka. Jadi di bulan pertama gue latihan sejujurnya 4 kali, di bulan kedua sama sampai di satu bulan terakhir itu hampir setiap hari. Karena pengen gue sebenarnya mainnya juga kelihatan lo, kayak contoh misalnya kalau atlet diundang ke acara kita, sebenarnya kan kalau atletnya ya gimaja kan juga kurang seru. Tapi kan kalau mau tebur sama kita, sama halnya dengan kita. Mungkin saya sama desa di sini, kita juga melebur untuk bisa bermain tenis dengan baik dan benar, sehingga menjadi tempat yang menarik. Awalnya sebetulnya pas abis tepuk bulu itu, Raffi bikin story, menantangin gue bulu tangkis sebetulnya awalnya. Karena gue, bidang gue bukan bulu tangkis, dan Raffi juga sebetulnya pernah main tenis dulu waktu kecil kan. Jadi, wah kenapa kan tenis aja, dan kayaknya gue rasa dia cocok nih. Terus gue liat mainnya juga progres, setelah berapa lama, kalau gue sendiri persiapkan dirinya tuh bukan untuk biar gak malu mainnya, tapi justru tuh mempermalukan dia kalau gue gitu. Biaranya mungkin itu ya, tapi ya salut sih buat teman Raffi, maksudnya support banget ya. Dia pas gue ajakin, ayo, langsung semangat dan ya terlepas dari segala macam hal-hal yang lain. Dia memang mempermalukan supportnya tuh tulus, ini orang jujur ya, ini gue bilang dia ini orang baik. Jadi walaupun dia tanggil, banyak kasus, tapi dia tuh orang yang baik. Banyak kasus dia di blog ya? Ya, bukan ya kan. Kan dulus, karena dia sudah berubah, dia orang baik. Dan makin baik dan memang supportive banget buat ini. Jadi gue rasa ini akan jadi pertandingin, karena gue sendiri liat dia, wah progresnya lumayan nih. Dan bagus gitu, ukurannya bagus dan mainnya juga udah mulai. Mainnya juga sama atlet sekarang. Apakah itu artinya juga nih adalah lawan yang seimbang untuk seorang Dedy Mahindra? Oh tidak. Kau Dedy? Enggak, jangan ngomong seimbang ya, masih jauh. Tapi kalau seimbang, tapi yang penting sekali lagi liat progresnya. Jadi di lapangan semua akan tergantung nanti gimana. Karena begitu masuk ke lapangan, dekat berada di lapangan dengan penonton segitu banyak, kita gak tau apa jadi di lapangan. Ini juga subscribe message kita bahwa, again, menang kalah itu cuma result. Iya. Semua orang kalau main berkompetisi, menang dan kalah. Cuma itu pilihannya. Dan yang harus orang liat adalah bagaimana prosesnya, bagaimana menuju ke situ, bagaimana usaha kerja kerasnya gitu. Jadi gak melulu soal menang euforia perkebihan, kalah, marah-marah ataupun tidak terima gitu. Itu yang pengen kita, misi-misi Vindesport sebenarnya di situ juga. Kaligus message-nya tersemaikan ya? Iya. Betul sekali. Tapi kalau kali ini mungkin gue ada sedikit tambahan. Karena terakhir gue pingpun ke dalam ambil, miska nangis anak gue. Nangis mungkin jika-jiganya akan untuk sekarang dan gue tidak mau membuat mereka nangis lagi. Yeay. Dia bikin gue jadi ngan tega gitu dong. Bukan itu. Bukan itu. Maksudnya ngomong-ngomong. Misi cipung kan juga. Gue mau bikin cipung nangis. Wah, gimana tuh? Mas Rafi. Turis aja anaknya. Enggak. Sekarang gue tetap makan buat nangis, gue cubit anaknya.